Mungkin teman-teman wartawan pernah ikut kita di beberapa lokasi, kita pikir jalan di sini ternyata salah lagi, mesti ganti lagi kendaraannya. Karena nggak bisa dilakukan kendaraan ini, harus kita ganti, nunggu lagi berjam-jam untuk ganti kendaraannya. Kemarin juga kendaraan kita sempat dijambi sempat ini juga, jeblos juga. Ya terus, ya ini kita lakukan, ini yang perorangan ya, ini sudah P21. Ini kejadian bulan Juli, kami lakukan pendakan hukum di Kalimantan Barat, pada bulan Juli itu perorangan, ini sudah P21. Karena ini kita tangkap tangan, ada korek apinya, ada ban, dan ini luasnya 270 hektare di Kalimantan Barat, Keburaya kalau nggak salah, di Kalimantan Barat. Terus, ya ini proses kita lakukan, terus ada lagi ya, ya, di tim kami di lapangan ya, terus. Terus, ini kita lakukan, ini kemarin di Jambi ini, ini saya datang, ini 1.200 hektare, karena ada juga yang hampir 2.000, juga ada ya. Ini pernah terbakar, dan kami gugat, kami sedang menyiapkan juga pendakan hukum administratifnya, yang sangat tegas dari perusahaan ini. Karena terbakar tahun 2015 itu ada sekitar 590 hektare, sekarang 1.200 hektare, ya, di lokasi ini. Kita cek di beberapa lokasi yang ada terbakar, nanti Pak Saskari bisa menjelaskan fungsi lindung-gambutnya. Ini di gambut dalam ini, ya, kawasan lindungnya Pak Saskari, PT RKK ini. Terus, ya, yang kita lakukan ya, di lokasi-lokasi penjegalan kita. Saya pegang, kan senjata ini? Hati. Hati itu adalah senjata yang paling kuat. Kalau kita keras hati kita, kita teguh, maka kita punya keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan. Melebihi daripada senjata molot ini, atau PM3 yang kita miliki. Terus, ya, ini di PTKU, yang pernah terbakar. Terus, jadi ini ke depan, ini penting, kami akan perluasan skala penindakan. Kami bicara kemarin dengan teman-teman, apa namanya, saya bicara dengan gubernur, dengan bupati, agar mereka juga mulai melakukan pengawasan. Kalau kita ingin pencegahan ini kuat, ya pengawasan adalah pencegahan yang paling kuat sebenarnya. Kalau diawasin perusahaan itu, setiap bulan sekali dicek oleh PMDA, pemberi izin. Karena kan PMDA itu, berdasarkan undang-undang, mempunyai kewenangan untuk memberikan izin lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup itu izin utama di dalam kegiatan-kegiatan, apa nam, perkebunan, ya, pertambangan, hutan tanaman, kegiatan lainnya. Siapa yang berwenang memberikan izin, ya, siapa yang berwenang memberikan izin, dia wajib, ya, melakukan pengawasan. Jadi kalau bupati, wali kota sebagai pemberi izin, ya, menugaskan para pengawasnya, melakukan pengawasan-pengawasan, maka kan ini akan ada efek, ya, pencegahan oleh perusahaan tersebut. Kalau ditemukan misalnya, perusahaan tidak patuh, harusnya mempunyai peralatan, pencegahan, peralatan, kebakaran, hutan, dan lahan. Punya sumber daya manusianya, punya aktivitas-aktivitas yang diperintahkan oleh izinnya. Ini kan tentu akan memudahkan, ya, kita dalam upaya pencegahan. Dan kalau melanggar daripada perizinan, tentunya tidak memiliki sarana-pasaran yang memadai, kemudian tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup, ya, tidak melakukan aktivitas pencegahan lainnya, itu kan bisa diberikan sanksi bila perlu cabut izinnya oleh bupati, wali kota. Karena mereka adalah harusnya melakukan pengawasan secara intensif ini. Kalau kita berikan sok terapi, melalui sanksi administratif ini jauh lebih cepat. Sanksi administratif ini kan langsung, gitu. Kalau pengadilan itu, pidana itu ada proses, proses penyelidikan, proses penyidikan, kemudian proses pengadilan, proses penuntutan, proses putusan, itu panjang, begitu juga perdata. Tapi kalau administratif ini paling mudah, maka kami sampaikan, kita perlu mendorong perluasan skala penindakan dengan menggunakan sanksi administratif oleh siapa? oleh pejabat pemberi izin. Siapa itu? Bupati, wali kota. Ada sebagian juga gubernur, sebagian besar, bupati, wali kota berkaitan kebun dan penuntutan tanaman ini. Jadi kalau mereka lakukan, termasuk mereka bisa menghentikan kegiatannya, pembekuan izin maupun pencabutan. Ini ada paksaan pemerintah, ya. Kemudian juga, ini yang sedang kami pikirkan, ada dua yang sedang didiskusikan, kita lakukan pidana tambahan. Kita belum pernah menggunakan pidana tambahan ini sebelumnya. Ini karena undang-undang ini, pasal 119 ada perampasan keuntungan. Makanya kenapa kami melakukan penyegelan? Kami memonitor, memenaruh 5 titik itu dalam sistem kami, bahwa ini bisa dilacak lagi, tahun-tahun sebelumnya titik ini pernah terbakar atau tidak, berapa tahun kemudian masih bisa terus kita lacak. Kita bisa menggunakan geospasial satellite image forensik, kemudian kita bisa menggunakan soil forensik juga. Ketahuan itu, kalau kita datang tunggu kayunya ada kok, yang terbakar. Kalau sudah timbun, di dalam pun kemungkinan masih ada. Ini kami sedang bicara dengan para ahli, kami bicara dengan para lawyer kami, untuk mendalamin ini, mendalamin penerapan forensik berkaitan dengan perampasan keuntungan ini. Multidor juga, kami sudah bicara juga, kita akan memperkuat undang-undang PPLH ini, Perlindungan Pengelolaan Kehidup, Undang Kehutanan, kita juga siasidik dengan undang-undang perkebunan, dan undang TPPU. Ini yang perlu kami bicarakan, kami sudah menyampaikan Pak Yazid kemarinnya, berkoordinasi dengan kepolisian, dengan bar reskrim, kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, untuk memperkuat efek jerak dari penindakan hukum, karhutlah ini. Jadi kalau kita tindak perusahaan itu ada efek jerak yang besar. Terus, saya pikir ini ada video lain enggak? Yang ini? Video mungkin buat teman-teman mau lihat. Biar dapat gambaran aja. Atau kalau mau butuh video ini silahkan ambil. Ada kemarin kami dari Jambi. Jangan salah video ya. Ada video streaming misalnya. Ya kalian bisa bayangkan luasnya. Jambi. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Timpirannya sumsel. Timpirannya sumsel. Ini, ya, arang-arang kayunya. Ya ini pihak perusahaan yang mengatakan angin terbang. Api loncat. Saya enggak bisa lihat di ujungnya sampai di mana itu. Itu dulu telah terbakar. Ada juga yang ini. Kalau ini ada sawitnya. Ini ada sawitnya nih. Ini kan bekas-bekas sawit sebagian. Ini sawit. Ini kan sawitnya. Sering sekali isinya bersih gitu loh. Tapi sebelahnya ada yang kebakar banyak. Karena ini kan gambut dalam. Gambut dalam kan enggak mudah juga nanam sawit di situ loh. Tapi saya enggak, ini enggak, saya enggak mau bicara lah. Dua setengah atau tiga jam lah. Tapi kalau kalau sampai salah-salah ya empat jam lah. Kadang-kadang kan enggak mudah juga ya kita datangin. kadang-kadang mungkin gambar enggak bagus kan karena memang apa? Asap. Ini gabut dalam ini Pak Saaskari. Gabut dalam ini. Memang resikonya semakin tinggi. Saya sampaikan juga ke perusahaan. Kalian kan bekerja di daerah yang beresiko. Tahu itu akan kemungkinan terbakarnya besar. Harusnya menerapkan sistem manajemen resiko lebih tinggi lagi gitu. Beda dengan tempat-tempat lain. Jangan standarnya sama. Itu kami sampaikan ke pihak perusahaan yang kami temuin. Ini lokasi ini masih diskusi. Kata dia dia cuma terbakar beberapa belas hektare tapi data satelit kami banyak data ini. Tapi enggak apa-apa kami sampaikan silahkan saja dia menyampaikan apapun. Biasanya perusahaan tapi silahkan saja. Ini kalau saya marah-marah. Ini separing. Muka air gambutnya kan tinggi sekali itu Pak. 40 cm dia. Jadi gambut itu kan gini. Dari atas ini 40 cm. ini masih memenuhi aturan kami. Enggak, ini lebih. Kalau 40 cm kan kemungkinan dia akan kering. Apa? Basah. Lebih itu. Ini kadang-kadang cepat ya tumbuh lagi. Bukan sebulan kemarin terbakar. Datang hujan. Ini kan sudah bagian tadi kan ada kanal-kanalnya itu. Pasti kan sudah alat berat masuk ke situ. Sudah. Ya terima kasih. Jika ingin ditanyakan, persilahkan. Terima kasih Pak Jati. Apa yang disampaikan? Tangan kemarin. Terusakan. Jadi sesuai peraturan kompulitan nomor 71 tahun 2014 yang telah dilakukan penyakurnaan dengan PP no 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan kawalan sebagai istri kabut. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih bimbingan Bapak-Ibu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit pengendalian pasukan gambur dalam hal ini adalah mungkin menjelaskan sedikit apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi seperti yang disampaikan adalah bahwa pemerintah memang sangat serius untuk menangani kabut belakang ini. Nah tadi disampaikan adalah di bagian hilir proses itu ataupun kami adalah di bagian hulu. Yaitu bagaimana mengembalikan kondisi bersenggambut seperti yang kita harapkan. Pada ini disebutnya seperti yang mau memanfaat. Nah bagaimana ini yang kita lakukan? Bikin saja. Baik, bagaimana saya sekalian untuk pemerintah akan sedikit saja. Gambur itu apa? Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa gambur itu proses membentukannya seperti itu. Jadi sebenarnya ada lekukan air seperti itu. Lalu apa? Lepukan air itu kemudian apa? Boleh tumbuh-tumbar kecil sehingga air berlalu terakumulasi sehingga ribu tahun jadilah tubuhkan gambut. Nah, yang gambut bagian bawah itu adalah yang lapisan di bawah itu disebut sebagai gambut yang namanya adalah topogen. Tipikal gambut ini kebaikan di Papua. Makanya di Papua itu relatif hotspot itu kecil. Karena memang gambutnya adalah janggu ke bawah terkena. Tapi kalau yang di Sumatera dan Kalimantan gambutnya itu dipenuhannya adalah ombrogen. Sampai dia melengkung ke atas begini. Nah, lihat dia CO2 yang kemudian keluar sebagai bahan bakar itu. Nah, dalam hal ini ketika dia terjadi kebakaran ke terjadi emisi karbon di samping itu ketika kita keringkan apa yang terjadi adalah subsidensi memampat ke bawah begitu. Kemudian kalau sudah subsidensi dia akan mengalami depresi lahan itu depresi bukan hanya pada orang saja gambut juga bisa mengalami depresi terjadi pemampatan begitu lalu akhirnya bisa terjadi bencana banjir. Kalau siklus ini terjadi maka apa? kita mungkin seperti negara-negara lain contohnya di Belanda gitu. Curah hujannya tetap karena kita memanfaatkan lahan kita keringkan pompa airnya keluar. Ada kolder-kolder pompa air keluar curah hujan datang lagi tergenang lagi kita pompa air makin menurun 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 begitu. Yang kita khawatirkan dalam jangka panjang adalah sebagian dari lahan-lahan itu akan menjadi kembali apa? area tergenang seperti porosis pembentukannya semula dalam jangka panjang yang tidak kita ingin. Kalau jangka pendek langsung kamutlah kita bisa lihat. Lanjut saja. Nah, lalu bagaimana dengan kerusakan tadi? Secara konseptual adalah kami melihatnya inilah setidaknya empat pendekannya coba kita lakukan. Yang pertama adalah karena 90% gamut itu isinya air bagaimana kita kembalikan airnya? Agar apa? Gambut itu bisa terbentuk kembali. Kira-kira begitu. Atau memang kemudian apa? Bagaimana kita perpengkiti bagaimana kita akan dibatuh di rumah. Karena pembahalan sudah diunakan. Yang terakhir adalah yang disampaikan oleh Pak Jirjand adalah bagaimana kita lakukan ke seluruh aspek ini yang harus terbentuk. Yang dijelaskan tadi adalah aspek gagungnya. Nah, kami akan coba bagaimana sih mengembalikan airnya? Bagaimana mengembalikan kegemasnya? Bagaimana pembahalan kita tingkatkan kelasan masyarakat ini? Karena kami melihat dari data-data yang ada memang sebagian besar area terbang. Itu memang di dalam konsesi. Kalau hal-hal konsesi kita akui. Terjadi juga tentunya. Bahkan sudah kita kebentuk. Lanjut. Jadi, konsepnya seperti itu. Bicara regulasi Bapak-Ibu sekalian sebenarnya adalah sudah dari tahun 90. Sudah dari tahun 90 itu melalui KPRS nomor 32 dimana gambut tebal lebih dari 3 meter itu lebih dari bawah 1.000. tapi kemudian kita dan berbagai regulasi kita usahakan sehingga tahun 2014 kita terbitkan PP71 yaitu PP71 yang mengatur pertama yang gamut akhirnya kemudian kita sempurnakan terjadi kebakaran hebat tahun 2015 lalu tahun 2016 kita ubah menjadi PP57 untuk memperbuat aspek bagaimana kita melakukan penanganan khususnya kabut dan seterusnya sudah ada beberapa regulasi tambahan yang sudah kita hasilkan di sana bisa dilihat di paling kanan itu nah salah satu yang terakhir yang baru kita terbitkan adalah regulasi mengenai bagaimana P nomor 10 2019 yaitu penetapan puncak ubah gambut area-area puncak ubah gambut adalah area yang sudah tidak boleh dimanfaatkan lagi enough is enough selesai seperti itu baik itu area kondisi adalah HTI area kondisi pemuda segala macam jika berada di puncak ubah gambut maka harus selesai artinya apa sampai dengan masa umur tanamannya dibajikan untuk menanam kembali adalah vegetasi-vegetasi utama kalau sudah kita puncak ubah gambut jadi sudah langkiah ini yang kita terdikkan selaku pemerintah tentunya kita betul-betul serius menangani masalah ini dari hulu sampai hidup nah bicarakan hutlah bapak ibu sekalian secara komisial kita bisa melihat ada beberapa influencing factors ada manusia tentunya karena tidak ada lapangan api terjadi riba-riba tidak kemudian yang kedua adalah faktor lahan kemudian yang ketiga adalah faktor cuaca dimana ini saling berinteraksi ada kondisi mana kemudian apa yang paling domina kalau kembali pada jaman kelas sejarah yang tentu lebih banyak hutang segala masalah menitapkan berapapun yang tidak ada pengaruh tapi sekarang hidup dengan misalnya lebih besar dalam hal ini bicara manusia ada sosialnya aspek ekonomi aspek budayanya jika berbicara mengenai lahan aspek biografis lahan lahan ini adalah berbeda kepadahan kebahan kebahan mineral jika lahan mineral yang kita padankan selesai sekali sempur selesai namun tidak sampai dan kebawah dia maka yang melakukan yang tidak terjadi karunia yang dilangkap kemudian sahur ini sebenarnya adalah terjadi minyong walaupun masih pada level medium tidak seperti 2015 yang lalu makanya tahun ini memang terjadi karunia itu adalah jenis terjadi walaupun tidak kita harapkan tetapi bahwa tahun ini faktor jauh lebih dominan jauh lebih dominan mempengaruhi dari aspek aspek yang lainnya dalam hal ini wacah yang demikian ditrigger kembali oleh manusia sehingga terjadi kebangkannya yang kita hadapi sampai hari ini lanjut sejauh berasalkan menggunakan dalam ABBM jadi ada proses-proses bagaimana kemudian biar masyarakat berdaya lebih mandiri untuk menggunakan bahan salur biari tanpa bakar dan seterusnya sudah kita intervensi seperti itu dan berasalkan data citra yang kami miliki adalah area-area yang telah kami intervensi dalam masyarakat adalah tidak terbakar jadi yang bisa tunjukkan campurnya lanjut saja nah ini adalah beberapa tinggiatan yang kami lakukan bahkan kalau boleh kami sampaikan ini salah satu foto di atas ini adalah foto diri pada tanggal 27 Juli yang lalu ketika terjadi karhutlah per hari ini area-area yang kami sudah sekat ini adalah untuk memandamkan api itu area ini tidak terbakar tetapi diambil disedot untuk kemudian dilakukan handling jadi yang membangun siapa? masyarakat jadi kita coba intervensi masyarakat agar mereka membangun sekat kanal dan seluruh seperti itu jadi bisa kita lakukan lanjut saja kemudian ini adalah area yang untuk area konsesi area konsesi dalam HAT ini adalah yang telah kami proses untuk melakukan penyusuran dalam penyusuran adalah pada 241 perusahaan sampai di hari ini walaupun semuanya membuangin proses juga seperti dalam penegakan hukum tadi saat ini yang telah kami tangani adalah untuk HAT 68 perusahaan kemudian 173 untuk kelapa sawit dalam hal ini kalau sawit adalah sekitar 600an lebih tetapi sebagian juga adalah ditahan yang merah sehingga ini adalah yang dilahan gamut juga maka kita sudah memasang namanya tinggi pemangka tinggi penangatan pada area 3,26 juta hektare dimana saat ini sudah dipasang 10.351 titik penata komplements sebuah ini maka dalam hal ini adalah kami akan kolaborasi nanti terima kasih jadi bisa kita lihat ada yang kemudian data lograps yang memang dia mirip data memang bisa mengukur data real time kemudian ada juga yang manual nah ini adalah bisa gunakan aplikasi ini bisa kita lihat ini mengirim data kami juga sudah punya sistem ini ini adalah untuk mantap 7.351 nah hanya saja sistem ini adalah kami sampaikan adalah belum seluruhnya real time online tetapi merekamnya real time jadi selain merekamnya real time tapi belum bisa dilihat langsung sekarang karena ini masalah investasi jadi saat ini kita sudah punya sistem ini dan ini harus diintegrasikan dan ini lanjut setiap oke ini adalah sistemnya lanjut oke jadi bisa kita lihat semua seperti tadi yang dikonekkan kudaku jadi ini adalah bisa kita lihat semua area yang sudah berpemulihan bahkan kalian bisa langsung tahu peringkatnya propernya merah kuning hijau tapi tidak bilang ikan hidup merah kuning hijau beneran jadi bisa kita langsung tahu lanjut saja kemudian ini adalah area-area kemudian konsesi ini adalah area-area yang kita pasuskan dengan resusnya lanjut nah bisa kita lihat Bapak Ibu apa artinya yang merah ini yang merah ini ini adalah sekat kanal yang kita perintahkan you do it pasang sekat kanal agar apa akhirnya tidak dua makanya ada konsesi relatif tidak terbakar walaupun tadi adalah ternyata di bambang-bambang lokasi tidak sehingga yang kita bayangkan masih ada terjadi makanya kemudian kita perbaiki nanti yang ini adalah yang ini stasiun pembelajar kemudian bagaimana kemudian pembelajar kesenggap best practices juga ada video-video di sana yang kami miliki yang kemudian bisa dibuat untuk publikasi tentunya seperti itu lanjut saja ini adalah sekat kanal yang sudah kami pasang di berbagai lokasi di lahan masyarakat yang bisa juga diakses bisa juga diakses bisa kita lihat di beberapa lokasi terima kasih terima kasih selamat menikmati jadi tadi tadi soal masalah yang ditambahkan untuk orang pasang jadi kan dibilang masih konsultasi dengan lawyer ya untuk penggunaan forensik yang tadi itu sudah sampai sejauh lain dan kira-kira wakal bisa diimplementasikan sampai dan itu kenapa harus menunggu maksudnya data dari spesial forensik itu seperti apa nanti peran pentingnya data itu untuk menjadi penentu dalam penegakan hukum itu terus kemudian pak untuk yang tadi kemenanganan pemulihan gabung tadi itu dilaksanakan bersama BRK tanpa ya tanya terima kasih tapi apakah dilaksanakan bersama BRK tadi disebutkan ada kendala masalah investasi untuk bisa real timenya online-nya ditampilkan apakah misalnya itu untuk tahun 2020 sudah ada perbaikan anggaran untuk itu atau seperti apa makasih saya jawab langsung ya pertama berkaitan dengan perlambatan keuntungan penantangan ini yang disampaikan bahwa kami mempelajari dari 2015 sampai sekarang sehingga penegakan hukum yang kita lakukan itu baru bisa mengembangkan sok terapi yang kekejut saja belum mengembangkan efek gerak pada jangka panjang berkaitan juga dengan dengan penciptaan budaya kepatuhan ini itu kami mempelajari inovasi-inovasi perbosan-perbosan dalam memperkuat efek gerak ini salah satu saya sampaikan tadi peruasan penindakan dengan perlibatan Bupati yang wali kota sebagai pemberi izin silahkan kita siapkan berdorong sana mereka merada di frontliner yang paling depan di dalam penegakan hukum ini karena kan Bupati wali kota sebagai pemberi izin juga mereka punya kewenangan seperti kementerian juga baik kewenangan berkaitan dengan kewenangan penegakan wakti administratif berkata-perdata mempidana itu itu yang kita dorong kalau kita berkaitan sekarang kita bicara tentang kekerjaan berkaitan merapasan keuntungan pidana tambahan kami kan pengembangan sistem ini jadi tahun tahun 2019 kita inovasi kita adalah penerapan pasal 88 tentang penerapan strict liability atau penanggung jawab mutlak oleh perusahaan-perusaha di mana lokasi mereka terbakar jadi penerapan sanggung jawab mutlak oleh perusahaan kata-kata kita untuk menerapkan itu ternyata kami perlu melakukan langkah-langkah lain lagi rampaskan keuntungan ini kami sampaikan perlu kami sampaikan ini kan kejadian sekarang dan untuk kami juga melihat bahwa apakah ini perlu dilacak bisa gak kita lacak 5 tahun sebelumnya 7 tahun sebelumnya keuntungan kan mungkin sekarang kan belum banyak keuntungan didapatkan itu ini kan baru berkaitan dengan keuntungan bahwa antara dia membakar apa enak membakar apa sawit dengan sorry membakar lahan dengan menggunakan melakukan melakukan ininya apa penyiapan lahan dengan menggunakan membakaran aman dengan mekanik kan banyak juga perusahaan-perusahaan itu berkali-kali gitu loh karena kan kita baru kita segel yang sekarang jangan-jangan dengan data forensik itu 5 tahun lalu dia ngebakar juga dengan cara itu kenapa kita membutuhkan pendekatan forensik kan kejadian itu kegajian lama kenapa kita butuh data satelit kita butuh data apa namanya soil forensik kita bisa lakukan dalam waktu dekat ini maka kami sampaikan kami terus melakukan intensif dengan dengan teman-teman dari ahli ya kemudian juga apa lawyer-lawyer kita ahli-ahli hukum kita kami bisa konsultasi dengan ahli-ahli hukum kami maupun ahli-ahli berkaitan dengan spasial forensik maupun gak ahli berkaitan dengan untuk soil forensik gitu mbak ya bisa dicabut malahan bukan penundahan bisa juga kita usulkan pencabutan jadi bisa kita telisik bisa kita telisik bisa kita telisik jadi gini tapi kan kewenangan pencabutan apa kewenangan itu penundahan izin kan bukan di kami dengan hukum karena izin itu kan adanya di di pemerintah daerah jadi input-input forensik kami miliki ini kan akan disampaikan kepada pemerintah daerah juga untuk mengambilkan langkah-langkah hukum itu jadi di awal saya katakan kami harus gerak mendorong perluasan area wilayah penindakan ini dengan melibatkan pemerintah daerah semua informasi ini kan kami sampaikan kepada mereka selama ini kan kami menyampaikan informasi kepada perusahaan-perusahaan kalau ditemukan sekarang kami sampaikan informasi kepada Pemda juga agar mereka mengambilkan langkah-langkah tegas terkait dengan kebagaan penelahan yang terjadi di wilayah-wilayah pemegang izin ini ya ada lagi lain atau sudah cukup sudah ini cukup jelas langsung Mas Askari Mas ini apa ya Askari belum jawab tuh tentang masalah anggaran masalah apa dan sebagainya kenapa hambatan yang kedua adalah fokus kawan-kawan ku BRG adalah berada di area non-konsesi ada pun di area konsesi adalah seluruhnya intervensi oleh pemerintah boleh kerja di KLHK karena kainan dengan siapa memberi izin biar berhantungan seperti itu jadi lebih kepada area-area non-konsesi dan untuk area kerja kankanku BRG berada di 7 provinsi jadi ada di Riau di Jambi di Sumatera Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah kemudian di Kalimantan Selatan Sumsel kemudian adalah di Papua nah makanya untuk aspek penanganan yang di lahan masyarakat ini adalah KLHK di luar yang 7 area ini Indonesia memiliki 19 provinsi yang ada gambutnya yang 7 provinsi adalah menjadi area-nya BRG untuk di lahan non-konsesi tetapi kalau untuk intervensi di konsesi adalah tetap di pemerintah pusat namanya adalah Krakai nah kemudian adalah tadi mengenai data pemantauan yang ada di lahan masyarakat BRG sudah menyusul sudah punya sistem yang namanya Sipalaga untuk kemudian bagaimana memantau timur keadaan di lahan masyarakat seperti itu ada pun yang di area konsesi adalah berada di KLHK yang tadi saya sebutnya sebagai SIMATAC SIMATAC minus 0.4N jadi akhirnya nggak boleh lebih rendah dari 0.4 meter itu maksudnya kebalikan dari revolusi industri revolusi nomor 4 kalau ini revolusinya nomor 4 nah seperti itu nah dalam hal ini adalah data itu bisa kita pantau tentunya hanya saja kami sampaikan tadi adalah belum bisa kita paksa seluruh perusahaan untuk memiliki data untuk melaporkan kepada kami real time karena memang aspek budgeting satu alat yang untuk mengukur data real time itu adalah sekarang antara mohon maaf 5 sampai 10 juta tapi kalau langsung melaporkan real time itu sampai 200 juta satu alat padahal satu pulang bisa jadi 40 data logger ini masih ada pemerhatan kami lagi mendasar bersama saat ini kami menangani baru gambut memulihkan banyak sekali sebenarnya alternatif yang bisa kita gunakan 90% gambut itu air harusnya ditanam adalah komoditas yang memang memerlukan air contohnya apa ikan pumpe daerah banyak gambut di sana sekarang menjadi sentral perikanan itu apa ikan yang ikan dori yang di ekspor ke Vietnam ke Myanmar ikan dori itu apa ikan patin patin di ekspor itu semua itu bisa digunakan cuma kadang-kadang belum tahu makanya kemudian kita coba orkestrasi dan bagaimana sih agar masyarakat itu adalah melakukan usaha kemudian jangan bakarlah kira-kira kalau betul dari masyarakatnya makanya untuk area intervensi kami di 14 WSA yang di Rio adalah kita berikan bantuan apa bagaimana sih caranya kemudian melihara ikan kemudian bagaimana kita intervensi adalah Pak ini kami ajarin Bapak bagaimana bikin pelet ikan kemudian kami juga beri Pak ini alatnya untuk bikin pelet ikan itu jadi intervensi menyeluruh tetapi memang tadi seperti yang sudah sampaikan scaling up yang diperlukan segala tidak hanya dari aspek di gunungnya saja atau di ini tapi ya Pak di gunung satu sebagiannya terima kasih butuh dukungan sebesar apa di sebesar mungkin diminat diminat sampai Mas Sofik datang ke Riau jangan lupa makan mie sagu salah satu kedukungan kemudian jangan lupa Pak Sekari mendorong ikan akari yang pertama Pak Rai Pak Rai kemarin kan dari PPRI juga Allah berbanding melakukan semacam sosialisasi agar para pemegang izin PPRI kan PPRI terlaksanaan PPRI itu kan ada 20% yang pemegang yang baru yang baru melaporkan masih ada 80% yang belum melaporkan belum patuh istilahnya terhadap PPRI itu dari situ informasinya kalau masih tidak ada tidak akan bulannya akan dinemparkan gagum sejaman gagum memilih hal ini sebagai banyak kejadian kemudian oh iya pak tapi kan Pak Askeri maupun Pak Rai menyebutkan area yang sudah reformasi relatif tidak terbakar tapi di papanan Rai banyak banget yang terbakar seperti gimana nih posisinya dari pemirsaan Pak Askeri sendiri dari 68 HTI maupun 91 sawit Pak itu berapa persen yang terbakar sudah terpantau laporannya kemudian berkait pengelolaan gambut kan Pak apa di barang pengelolaan satu KHG Pak yang untuk pengaturan ini tapi di pemerintah sendiri tidak simpon antara KHG dengan KLHK itu saya tarik-tarikan tampilan di luarnya begitu Pak bagaimana di sisi lain pemerintah beberapa lagi karena memang pengelolaan tidak bisa per segmen-segmen tapi di pemerintah sendiri dioperasinya sangat kaku gimana untuk kegembang untuk kita ini kemudian Pak apakah Pak Rauh menyebutkan kalau mereka yang bekerja di daerah memiliki risiko yang sangat besar untuk terbakar atau tidak mungkin mekanisme untuk semacam dana jaminan pemulihan jadi Pak Rauh tidak perlu ribut ribut untuk menjar mereka bayar terdatang jadi kalau mereka terbakar ya diambilkan duit yang mereka jamin terbakar Pak Rauh ini bisa menjarak semacam jaminan reklamasi kita berjaya Pak Rauh tidak perlu stress sudah Pak Rauh terbakar tentu ini juga jadi masukan bagi kami Pak Iwan kami juga akan melakukan pengawasan berkaitan dengan informasi ini jadi kami akan ditargetkan pengawasan kita juga baik yang sudah melaporkan apalagi yang belum melaporkan bagi kami informasi yang disampaikan oleh Pak Dirjian Ruanda yaitu dari Dirjian PP ini akan menjadi masukan kami jadi ini akan jadi bagian daripada informasi yang kami akan gunakan berkait dengan pengawasan yang kami lakukan perlu disampaikan kami terus melakukan pengawasan juga terbakar tidak terbakar kami melakukan pengawasan ada sangsi-sangsi yang sudah kami berikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terkait dengan pencegahan dan penolongan root lain ini angkanya kita akan cek kembali berapa sampai hari ini itu Pak kemudian berkaitan dengan dana pemulihan gambut ini tentu juga akan menjadi perhatian kita walaupun nanti kan kami kan sebenarnya dirijian Gakum kan lebih kepada penindakan masalah kewajiban dana jaminan jaminan pencegahan penolongan risiko dari gambut ini tentu terkait dengan unit-unit terkait dengan perizinan jadi kalau kami menyambut baik bagi kami kalau ada itu jadi proses yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kami untuk bagaimana kita mengatasi risiko dari pengolahan gambut-gambut ini termasuk juga berkaitan penerbangan hukum tapi ini jadi kewenangan bukan kewenangan dirijian Gakum nanti dirijian yang terkait dengan perizinan 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 kalau di kita perizinan ada dari PHPL kemudian dari PKTL mungkin di sana nanti mungkin bisa ditanyakan kepada dirijian karena dirijian di tempat Pak sekarang kan tidak mengeluarkan izin kan tidak mengeluarkan izin jadi mungkin lebih kepada PHPL ke PKTL maupun juga nanti yang akan menyiapkan aturan terkait dengan penerapan dana jaminan untuk ini kita tanyakan mereka kalau PP itu PP instrumen ekonomi itu kan sudah ada tapi kan masih belum pada level itunya kami cek lagi Pak Suman PP instrumen ekonomi lingkungan kalau masalah sudah ada slot itu ya ada slotnya itu ada kalau dibuka kalau dibuka nanti ada gak B, B, B coba buka disini mungkin peraturan menterinya nanti gimana saya cek lagi mas saya cek lagi bukan bukan birokrasi ya artinya matematik saya sudah punya kursi saya gak mungkin overlap tetapi bukan birokrasi birokrasi gimana ini kan di perperasian sebelah kalau TRP kuat sebaiknya 2 juta hektare gitu di konsesi maupun di luar konsesi tapi penerapan di lapangannya kaya laka tetap yang tapi penerapan kewanangan kebici di perperasiannya 2 juta hektare gak gak perlu itu nah ini kita pertanyaan itu makasih oke jadi sudah ada kesepakatan ini 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 dan jaminan pemulihan dikurung daatah dan kejahatan dikuat usaha dan kegiatan untuk pemulihan dikuat tinggungan ini mas ini 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 kan media media kita belajar kembali masuk di bawah pasal pasal penjelasan pasal yang tadi aja, penjelasan pasal itu yang cuma menunjukkan kan tapi kan itu ditantolkan lebih kepada penguliannya bisa harus cepat gitu Pak perhatian dia administratif aja penjelasan pasal Pak, ada pertanyaan lagi gak? kita akan bicarakan Pak sekali ini kan tim kami sedang melakukan melakukan pemulihan kebitnya bersama kami akan bertemu ini mengecek bagaimana mana yang sudah dikenakan kewajiban ya kewajiban kemulihan itu mana yang terkait-kait itu terkait-kaitan yang telah berhubungan sama itu juga akan membutuhkan data dari mereka lokasi-lokasi mana saja yang menjadi target kemulihan baik itu di kebun sawit maupun di konsesi hutan tanaman ya itu Pak Iwan kalau kami kan gini kami kan sebenarnya tidak melihat lokasi mana statusnya bagi kami ada lokasi-lokasi terindikasi kebakar kutaran lahan kami lakukan siapa pun statusnya itu baik itu PMA PMDN apakah masuk di dalam proses pemulihan itu kami gak jadi ini kami ya tapi saya ingin tahu Pak sebenarnya yang suka melakukan restoransi ini masih terserahkan gak ya pas kami kalau kan kami gak tahu belum tahu ini cek dulu ya terserahkan baik terima kasih pimpinan jadi dalam hatinya adalah memang kami sedang mengonsolidasikan datanya gitu jadi dapat kami sampaikan bahwa harian diintervensi oleh unit PPKL dirijen PPKL adalah hanya di lambut saja kalau kita berbicara kebakar itu adalah seluruh area mau digambut atau tidak terpaksud di akun penegakan hukum tadi adalah beberapa lokasi memang adalah bukan yang gambut seperti itu jadi bisa jadi terjadi perbedaan data itu itu pertama saya baru melihat tadi list karena kami sudah konsolidasi ya ternyata ada beberapa lokasi sudah diintervensi ternyata adalah dia terbakar cuma mengenai persentase kami belum bisa sampaikan harus dilihat kembali gitu tetapi bahwa secara kebijakan kita sudah coba intervensi dari sisi hulunya kalau kemudian masih terjadi sesuatu berarti ada pada aspek implementasi tentu adalah gak kum yang harus maju untuk itu karena ini adalah tidak bisa kemudian sudah punya izin sudah punya ini dan segala macam tapi fakta yang terbakar ya tentu tidak bisa kita hindari itu makanya kemudian ada aspek yang lain makanya tadi kita sampaikan di depan tugas kami adalah bagaimana mengembalikan airnya mengembalikan vegetasinya lightweight masyarakat juga harapannya oke tapi yang terakhir gak bisa kita hilangkan aspek hak kumbak gitu jadi seperti itu makanya tadi yang kedua tadi mohon maaf apa tadi oh dengan BRG baik dalam hal ini adalah area untuk BRG dalam hal ini adalah memang di 2 juta hektare sesuai dengan perpresnya nomor 1 tahun 2016 hanya saja di dalam pelaksanaan real implementasinya adalah kaedah hukumnya mengatur bahwa siapa yang menerbitkan izin dia lain menawasi dia lain kemudian membimbing membina dan sebagainya seperti itu tidak bisa kita lepaskan makanya kemudian adalah aspek ini tidak bisa dilepaskan kepada selain pemberi izin nah itu aturannya aturan mainnya seperti itu sehingga apa pemerintah tetap melakukan intervensi untuk area-area konsesi sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan undang-undang yang ada gitu bahkan sampai hal teknis saja contoh yang boleh masuk ke area perusahaan untuk melakukan pengawas itu hanyalah pejabat PPLH orang punya brevet tidak bisa sembarang orang masuk gitu kenapa gitu karena memang undang-undang mengatur demikian di dalam daudah 32 gitu jadi waktu itu menegasikan hal bukan tetapi ini masalah berbicara oh ini otoritasnya siapa siapa mengerikan kaitan area tadi klaim dan seterusnya adalah tentu ini akan menjadi area yang kemudian bisa kita gunakan bersama karena menolokasi realnya di tubuh provinsi itu seperti itu hanya saja intervensi realnya untuk area kondisasi adalah pemerintah yang melakukan dalam hal ini adalah Dijen PPKL termasuk Dijen KPL dari kolaborasi tentunya untuk melaksanakan itu makanya kemudian kita meminta pangkan BRG fokus di area yang di luar kondisasi sebagaimana amanahnya dan kita melihat pada scale of kebakaran itu adalah memang lebih banyak di area yang di luar kondisasi jika maligus mungkin demikian dari semua kami terima kasih masih ada singkat pada masih nyambu nyambu masih pak eh saya lapangan kan misalnya begini ketika kita tanya itu BRG misalnya contohnya di luar derang yang hutan gambut yang terbakar itu berapa ribuan samping hektar padahal itu tinggi muka airnya apa karanya banyak airnya terus pohon-pohonnya sudah tumbuh seperti itu kan udah bagus lah untuk upayanya udah airnya ditimbulkan juga tapi lihat lagi ternyata skilling itu adalah konsesi seperti itu Pak jadi ada sawi eh ada sawi sebagian gak nanti sudah hukuman baik-baik saja kalau jawabannya nanya-nya kan opak ya ya biar ya jangan 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 pulau rupa itu kita libatkan semua pihak termasuk dari konsesinya dari pemda kemudian dari lainnya semuanya kita kolaborasi untuk ekosistem pulau kayak gitu KHG yang satu pulau gitu kemudian kita lakukan juga adalah di Inhil di Inhu di Pelan di Provinsi Riau nya di Aceh kemudian di Kaltara itu dari bantuan asing kebetulan untuk pendanaannya jadi ini memang kita akan menuju ke sana cuma step by step tentunya kami coba benahi dulu area-area konsesinya berasalkan tupok silahkan masyarakat yang kebetulan menjadi yang area bermainnya kami lah kira-kira begitu yang berada di luar tujuh provinsi ada pun yang di dalam provinsi dan tutang-tutang TBRG terima kasih terima kasih masyarakat masyarakat ini kan tutup ya karena tadi kita mau lihat di tadi ini kan berjalan di PP ke atas dari jaminan pilihan lingkungan hidup yang 6.20 huruf A sediakan bentuk ini penempatan dana jaminannya tanggungan bersama disimpan di bagian penerbangan di arah tunjuk oleh menteri menteri kepala dan sebagainya bukti penempatan dana jaminannya serahkan kepada menteri ini terus ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata calon penetam besar dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana maksud pada ayat 1 diatur oleh menteri yang membidangin masing-masing usaha pertanian pertanian kan kalau ini perkebunan pertanian kalau bidang usaha yang terkait karena ini kan kalau kami menilai 3,3 dipercepat upaya-upaya eksekusi ini yang baru disetorkan kepada rekening negara KPNBP itu itu sekitar 78 miliar tapi prosesnya masih berlangsung contoh kami dengan pengadilan negeri Nagan Raya di Aceh akan segera mengeksekusi sekitar 160 miliar terhadap kalahutlah yang ada yang terjadi di lokasi PT Kalista Alam namun kami koordinasi terus sekarang ini kan kami sudah mengirimkan surat kepada pengadilan ada 7 perusahaan yang harus membayar ganti rugi ini tentu kami akan mengejar terus kami tidak berhenti untuk mengejar para pelaku kalahutlah ini ini kan ada proses yang terus-menerus kita lakukan karena ada kewenangan itu kan berada di ketua pengadilan negeri yang berwenang melakukan eksekusi gugatan tentu pihak pengadilan negeri juga belum mempunyai pengalaman dalam melakukan proses eksekusi ini namun kami karena kami juga merasa mempunyai kewajiban untuk mempercepat proses eksekusi ini kami terus berkoordinasi dengan pengadilan negeri baik itu pengadilan negeri Palembang pengadilan negeri-pengadilan negeri Jambi pengadilan negeri Nagan Raya di sini Jakarta berlain negeri Jakarta Selatan ya kami lakukan untuk itu ya apa enggak gini yang saya jelaskan lagi biar clear ya bahwa ada tiga instrumen pendagangan hukum yang kita gunakan di kerja pencegahan dan penanggulan karutlah mereka dan kejadian lingkungan yang lainnya juga ya ada di situ juga pembekuan maupun pencaputan izin sasih administratif ini kalau seandainya perusahaan tidak mau mematuhi sanksi peranggulan karutlahnya tapi mereka tidak lakukan kami pidanakan mereka dan juga kami perdatakan juga mereka di awal kan memberikan sanksi administratif tapi kerenyata mereka tidak mau kami pidanakan dan kami perdatakan ini berkaitan yang kita lakukan ada tujuh belas sorry ada tujuh belas gugatan pedata yang kita lakukan terhadap karutlah totalnya ada dua lima untuk gugatan yang lain juga karena enggak hanya karutlah kami gugatkan tapi karutlah ini gugatan terbanyak kami lakukan terhadap karutlah kenapa kami lakukan itu karena karutlah ini kan berdampak satu kejahatan bagi kami perbuatan malahan hukum yang berdampak masif secara luas mereka kami jadi prioritas kami ada tujuh belas yang kami gugat sembilan yang sudah inkrah yang sudah inkrah dengan nilai 3,15 triliun ini sedang kami lakukan proses-proses percepatan untuk eksekusinya kami akan terus lakukan menguber PNBP rekening negara berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sudah terima rekening ini namun ada juga yang sedang proses yang kami lakukan yaitu di Kalista Alam kami sudah mengirimkan tim untuk melakukan percepatan eksekusi ini bersama-sama dengan ketua pengadilan negeri ada lagi yang tujuh lainnya kami sudah kirimkan surat permohonan kepada ketua pengadilan untuk percepatan eksekusinya dan ada juga ketua pengadilan yang sudah mengirimkan surat kepada pidana kami juga melakukan pendekaan hukum pidana 8 kami tetapkan sebagai tersangka dan jumlah ini akan bertambah lagi jadi pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan pendekaan hukum sekeras-kerasnya bagi para pelaku kejahatan Karhutla ini kejahatan yang luar biasa bagi kami yang sangat serius berdampak transbonderi lintas batas kemudian juga berlangsung cukup lama dampaknya jadi kita akan lakukan pendekaan hukum sekeras-kerasnya seperti tadi kami mendatangi dua perusahaan yang pada tahun 2015 terbakar kami contoh misalnya PT. Riki Kurniawan Kertapersada lokasi yang terbakar pada tahun 2015 itu adalah 509 kami percepat eksekusinya namun sekarang terbakar lagi kami lakukan penyegelan di sana terbakar sekarang itu sekitar 2.000 hektare 1.200 hektare terbakar sekarang itu saya ulangi 1.200 hektare kami lakukan pendekaan hukum di sana ada juga PT. Makasori Unggul yang saya sampaikan tadi dulu terbakar sekarang terbakar lagi kami lakukan juga proses di sana maka kami segel kami tidak akan melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan perusahaan-perusahaan ini dan pendekaan hukum yang kami lakukan kepada lokasi-lokasi perusahaan yang telah terbakar pada tahun 2015 yang sudah kami berikan sanksi kami sudah lakukan pendekaan hukum akan kami lakukan di pemerintah daerah bupati mulut mulut di kota kami akan sampaikan hasil-hasil pengawasan kami terhadap perusahaan-perusahaan yang terbakar kembali ini kalau mereka tidak melakukan kami akan melakukan second line law enforcement second line law enforcement itu adalah kewenangan menteri untuk melakukan pendekaan hukum lapis kedua apabila para pemberi izin tidak melakukan pendekaan hukum administratif kami akan melakukan itu kami lakukan ini kami baru kami sedang menganalisis tim kami sedang bekerja kemarin kan baru saya sampaikan ada dua ada tiga kalau tidak salah tiga ada yang di Riau di Jambi dua tapi kan tim kami terus bekerja untuk memonitor itu lebih lebih karena di Kalimantan juga saya cek lagi langkahnya sudah dilaksanakan sebelumnya ya salahkan sebelumnya tapi kita lakukan kembali akan kita lakukan hal yang baru dalam hal ini adalah saya katakan tadi kalau akan perkuatan lagi untuk penerapan stick liability-nya walaupun sudah kita lakukan perkuatan lagi untuk second line law enforcement-nya dan juga kita akan mencoba untuk pengenaan pidana tambahan perampasan keuntungan gimana Mbak? kalau untuk perusahaan atau MGI yang menurut ini sama juga itu menurut ini dari negara mana? ya perusahaan asing kami segel itu PMI-nya itu kan ada jadi ditanyakan ya karena kami mesti menjawab ini bagi kami subjek hukumnya maupun perusahaan asing ataupun perusahaan dalam negeri itu sama tapi karena ditanyakan kami menjelaskan ini ya dari 64 yang kami segel itu data yang kami dapatkan sementara ini adalah 20 perusahaan asing ya sebagian besar dari Malaysia dan juga dari Singapura ini yang perlu walaupun ada PMDN juga tapi ada juga adalah eksekutifnya ya para pemimpin perusahaan pimpinan perusahaan juga ada yang berbagai negara Malaysia maupun Singapura terkait dengan sana jadi itu lah saya kembalikan lagi ulangin lagi dari 64 perusahaan yang kami segel ya itu ada 20 itu perusahaan asing sebagian besar perusahaan asing ini ya PMA ya penanaman modal asing ini berasal dari Malaysia dan Singapura sebagian besar boleh ya kita kasih listnya nanti ya tapi kami sampaikan dalam penekaan hukum kami tidak membedakan ini perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri bagi kami sujak hukum itu sama siapapun yang melakukan pembakaran hutan lahan atau terkait dengan pembakaran hutan lahan itu harus bertanggung jawab itu nih terima kasih komodo gak ditutup komodo gak ditutup komodo gak ditutup komodo jangan tanya saya komodo tidak ditutup semuanya sama jadi yang 8 ini yang 2008 8 tersangka itu yang sekarang 2019 kalau yang sebelum-sebelum kan saya jelaskan sejak 2015 kami lakukan tapi kan gini semua itu karena kami melakukan proses penegahan hukum ya kami tolong juga dijawab di pengadilan aja ya kan kami akan tindakan tegas kepada lokasi-lokasi yang terbakar kita akan gunakan juga istri reliability tanggung jawab mutlak tanggung jawab mutlak itu ya apabila di lokasi mereka terjadi perusahaan apa lingkungan secara serius khususnya laman di Karhutlah ya kita bisa terapkan pasal ini apa nama tanggung jawab mutlak nanti dia bisa bertanggung jawab gitu loh ya jadi perusahaan-perusahaan itu yang lokasi mereka terbakar itu harus bertanggung jawab terhadap kebakaran di lokasi mereka ya Pak maksudnya perampasan keuntungan mereka itu ada aspek kehatian yuk tentu kami kan akan melakukan proses melalui pengadilan kan proses pengadilan kan ditentukan lagi kami lakukan penyidikan kami bahas dengan penuntut kemudian dua pengadilan kan nanti kan pengadilan yang memutuskan ya gitu ini kan nanti kan penampas keuntungan keputusan pengadilan yang 7,8 itu perusahaan semua mana yang 7,8 itu 7,8 7,8 miliar ya perusahaan perusahaan satu perusahaan ya itu berarti tersangka kami tersangka kami adalah sebagian besar adalah korporasi ada delapan nanti kami kita kasih bahan persennya kita kasih delapan ya kan kemudian apa namanya yang yang tadi yang sudah inklasin 7,8 miliar itu perusahaan ya ini yang berbeda itu kan gugatan perdata kebakaran sebelumnya prosesnya enggak prosesnya pokoknya proses sampai dengan proses sekarang kami tanganin ya kami bertangani proses tahun-tahun sebelumnya itu 7,8 miliar ya kan nah sekarang yang kami sudah tersangka sehari ini itu 7,8 korporasi ada satu ya tersangka perorangan yang di Kalimantan Barat ya Kuburaya kalau misalnya ya lokasi dekat Kementianak ya itu dia sudah P21 karena kan dia memang tertangkap tangan punya alat sekalian macam kan lebih cepat bagi kami kemudian juga lahannya luasnya 270 hektare kami kan melihat kalau 270 hektare kan bukan masyarakat tapi kan kami mesti melacak dulu semuanya jadi harus ada kami proses untuk itu apa ya tahun ini karena sebagian besar kami nanangkan kami kan korporasi nanti kita nanangkan ke polisian ke polisian melakukan pendekatan tersangka saya lupa berapa ratus ini laku karena kan kami memang punya keterbatasan lokasi kami kan kami kan tidak bisa menjangkau kota matah desa kami maka sebenarnya kami akan melakukan kepada karena kami punya kewenangan administratif perdata maupun pidana kami masukkan kepada korporasi ya ya kasih bisa nggak konsentasi aja ya ya nanti kasih ini bahan presentasi listnya saya buang disitu aja ntar saya buang aja nanti kalian cari sendiri listnya nanti nanti kan sorry kita kasih presentasi nggak di print aja di print aja nggak print ada presentasi udah kasih kasih nggak siap kasih gini gini ee makanya but 2 1 episode 3 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.